Beberapa waktu lalu, 9 OPD di lingkup Pemkap Tanjung Jabung Barat dievaluasi. 9 OPD tersebut rata-rata yang menjabat sebagai Kepala Dinas atau Pejabat Eslon II. Rata-rata telah menduduki jabatan lebih dari 5 tahun. Evaluasi ini dilakukan guna mengetahui apakah pejabat tersebut dapat dipertahankan atau diganti. Pejabat Eslon II setara Kepala Dinas pada tahun ini mulai dievaluasi. Rata-rata pejabat Eslon II ini yang telah menduduki jabatan lebih dari 5 tahun. Setidaknya di lingkup Pemkap Tanjung Barat, terdapat 9 OPD yang mulai dievaluasi. Ini dilakukan agar OPD yang menjabat sebagai Kepala Dinas dapat dilihat apakah harus diganti atau tidak. Para pejabat di 9 OPD yang dievaluasi tersebut sudah cukup lama menduduki jabatan mereka sehingga patut dilakukan pergantian. Sekda Tanjung Barat, Agus Sanusi membenarkan bahwa saat ini ada 9 OPD yang menjadi fokus untuk dievaluasi. Sesuai aturan dan telah diketahui oleh Bupati Tanjung Barat, Anwar Sadat, dan rata-rata pejabat Eslon II tersebut telah menduduki jabatan lebih dari 5 tahun. Bahkan bisa saja pejabat Eslon II tersebut digeser atau diganti. Ia juga mengatakan evaluasi ini sebagai upaya penyegaran dari 9 OPD tersebut, yang mana evaluasi ini untuk menentukan apakah para pejabat tersebut akan tetap di posisi semula atau harus diganti posisi lain, ataupun tidak digunakan. Bersambung, oleh Bupati Tanjung Barat, yang diketahui oleh Bupati Tanjung Barat, yang berbeda menjadi 5 tahun. Ini yang sesuai yang dikata-aturan yang berlaku, untuk pejabat pertama yang berlaku di pajak-pajak 5 tahun itu apakah akan tetap menjadi COVID-19 atau tidak digunakan. Untuk diketahui 9 OPD yang dievaluasi ini yakni Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Disko Perindak, DPM PTSP, Dinas Damkar, Dinas Perhubungan, Asisten 1 dan Asisten 3 Setda Tanjung Jabung Barat.